Oke kawan otos, jumpa lagi dengan reviewautos.id Nah sekarang di belakang gue ini udah ada mobil yang katanya Ini mobil impian temen gue dari kecil, dari dia piyik Nah kenapa sih ya? Dan siapa temen gue itu? Oke kita panggil saja kawan otos Come on! Nah ini dia temen gue yang ganteng banget Bro, kenalin dulu sama pemirsa bro Apa nih? Sebutnya kawan otos ya? Kawan otos! Kawan otos, gue Leo Dan gue suka banget sama All New Civic terbaru ini Kenapa bro? Suka? Dari desain ya, pertama gue dari desainnya beda banget sama yang seri-seri yang dahulu Terus dari mesinnya juga dia udah pake turbo Walaupun CC-nya 1500 aja Wah ternyata nih bro, Leo nih gak paham banget sama All New Civic Turbo ini Pastilah Gue mau nanya nih Secara fisik Ini mobil gimana nih bro? Secara fisik sih, gue suka dari depannya Lampunya Lekuk-lekuk bodinya Cantik-cantik Oke, nah Daripada kita bikin penasaran bro Leo yang ganteng ini Gimana kalau kita nyobain langsung mobilnya? Kawan otos? C'mon kita masuk Ini dia bro Leo Gimana interiornya? Gimana interiornya nih? Gimana interiornya nih? Gue suka banget, kalau yang dulu kan dia tumpuk tuh Betul, dashboardnya Ya, dashboardnya tumpuk Sekarang lebih fokus ke sini Oke Jadi gak, kadang liat ke atas, kadang liat ke bawah Ininya enak banget dalam Terus materialnya soft Kalau yang kemarin kan keras sih Ini soft touch lah gitu ya Soft touch ya Ini jahitannya juga gak keren banget Udah enak, walaupun ini glossy-glossy ini keliatan agak mora ya Hmm, oke, oke, oke Posisi duduk gimana bro? Posisi duduk enak apalagi ini udah Semuanya udah motorized ya Iya, siap, siap Ini, tapi yang kedua Enggak ya pak ya? Ini, enggak, engkau Engkau Ini udah semuanya bisa ngangkat Ini apa, ini Bisa naik turun, mundur, maju-mundur Elektrik semua ya bro ya Elektrik semua Siap Joss Tuh lah, kita gas lah langsung Langsung pencet ya Langsung pencet aja Kita cobain nih Anu-anu-anu Gas Gas Ini bro, mesin turbo 1500cc doang Turbonya udah jalan di RPM 1700 Jadi coba kalau lu gas dikit aja Gas dikit, coba ya Gas Nah, ini turbonya udah jalan nih bro Handlingnya gimana bro Handlingnya enak banget Nah, kalau yang kemarin kan Bantingannya keras Ini empuk nih Masih soft ya Iya, soft Masih kenceng tapi soft ya Ini kan padahal di jalan di cone block nih ya Hmm, betul Tapi suara-suara kan jalan gak rata Tapi suara ini gak masuk ke dalam Kedap lah ya bro Kedap lumayan nih, cakep Menurut Honda, dia kekuatannya 173hp dengan 227tm Nah, torsi maksimal itu udah ada di 1700m BBM bro Jadi, gak perlu sampai bejok-bejok banget Wah, ngacir Gue juga baca tuh Pak, kalau turbo nya itu dia selain bikin trage yang makin gede Hmm, juga hemat Nah, jadi hemat Itu dia, jadi karakteristik Honda itu dia kenceng tapi hemat BBM Kalau mau lebih hemat, disini ada tombol Econ bro Oh gitu Dengan pencet Disitu ada logonya kayak Ijo-Ijo Daun ya Ijo-Ijo Daun gitu Nah, itu akan Sistem akan meredam Tarikan-tarikan gas di komputer as mobil ini Jadi lebih smooth Jadi lebih gak agresif gitu Gak agresif ya, untuk harian cocok banget ya Nah, jadi kalau lo macet, pencet ini Kalau lo pengen gas lagi, matiin lagi Gas, penggarnya Kills Kalau kurang juga, geser ke S bro Cerat Uuuuh, masakan Langsung galak ya, ditanjakan-tanjakan Nuh Lincah ini Nyalip, 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 oke Gue pernah pakai juga yang seri lamanya Ini sih, gue rasa tarikannya paling enak nih, paling Kecuali yang tahun, kapan tuh ya, yang seri 2 hari sebelumnya Oke Yang lampunya masih bulat-bulat, nah itu tuh garang tuh Tapi sayangnya, ini ada manualnya gak? Ini pakai pedal shift bro, jadi kayak pesawat Tuk, 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 tuk Kayak gitu Jadi untuk ngeaktifinnya gimana ya pak? Jadi ini kan udah di posisi S, gas aja Nah kalau di atas itu up, naik Ya kanan ya Nah, kalau kanan itu up, kalau kiri itu down, shift down Tapi ini karena kondisinya kita di komplek-komplek banyak cabai-cabian gini Jadi ya gak bisa diprotekan ya pak? Gak bisa, betul bro Tapi untuk mendapatkan yang maksimal dipakai ini lebih enak ya? Nah, bisa di tol Atau kalau lu lagi morning run sama teman-teman lu komunitas lu bro Nah itu bisa dipakai Nah, terus soal keamanannya nih bro Lu tahu gak nih soal mobil ini kan lu Anak Civic banget nih bro Anak Civic banget, pasti-pasti Dulu gua pakai Civic Wonder pak Nah, kan dari zaman bah gue tuh Civic Wonder tuh Jadi gimana bro, kalau ini yang lu tahu tentang Civic ini? Yang gua tahu, ini seri yang paling kedua dari atas ya? Iya betul Dia punya airbag 6 biji Eh 6 biji Bukan biji, 6 buah 6 titik 6 titik Di kiri kanan depan, setir, dashboard Sama di kepala belakang kiri kanan Jadi 6 Tapi kalau versi Prestige nya Itu cuma 2 aja Di depan sini Tapi bedanya di Prestige tuh dia banyak aksesoris Yang membuat Civic Turbo ini jauh lebih agresif gitu Pasti-pasti Harganya juga gak beda-beda jauh lah Ya harga gak beda jauh Ini gua juga suka AC nya Ya gimana bro Climate Control ya Jadi terus gak jauh-jauh dari tangan nih Nah masih terjangkau lah ya Nah ini bisa kendaliin kita dari sini Iya masih Ini padahal tangan gua termasuk tangan-tangan pendek ya Bukan panjang tangan ya bro Panjang tangan hilang mau ternyata Iya siapa-siapa Nah ini nih Yang gua suka dari Honda Honda masih memperhatikan keselamatan Jadi disini Warning Demi keselamatan Jangan operasikan sambil mengemudi Tapi ini bisa tetap di okein oleh penempangnya Penempangnya Masih Masih Asik ya Asik ya Asik ya Lu gak perlu beli bongkar-bongkar audio lagi Standarnya ini udah cakep pak Cakep ya Nah kalau ini kita lihat menu nya apa disini Wah Android ini pak Iya Lu bisa pairing handphone lu Handphone lu terbaru dong bro Bisa bisa Ini pairing terus Kayak lu mau GPS mau apa Ini udah ada disini Nah Tinggal gas aja Bisa bluetooth bisa dari kabel bisa dari Infrared Infrared masih ada gak sih Enggak ada pak Enggak ada Enggak ada Nah ada disini Ya gini bro Lu kan tadi gua udah nanyain soal desainnya Terus lu udah paham banget soal mesinnya Lu juga udah coba dikit-dikit meskipun cuma di komplek inilah Lu mau beli gak nih bro Kalau Gua ya Gua sih udah pasti keracunan ini Gua Udah keracunan gua pasti beli Beli ya Kalo ada duit Ya siap pasti ada duit Gua ngerasain Gua ngerasain ya Perut pertama dari torsinya ya Gua ngerasain dia bisa lari Mau lo ajak pelan bisa Tadi pake Econ ini ya Yes betul Mau lo ajak kenceng juga bisa Walaupun dia CVT ya Hmm Terus saran gua Satu Yes Mobil ini gak boleh dibawa lari Kalo bukan punya lo Wah Iya sih bener Karena kalo dibawa lari punya orang Maling gitu bro Iya Begini Oke bro Kita udah ada di Pemenatian pertama Tadi kita test drive Nah Tadi kan udah Ngeliat gimana desainnya Gimana material interiornya Gimana impresi Mesinnya Iya Satu yang gua mau tanya Lo mau beli gak nih mobil ini bro Pasti gua beli Gila Kenapa lu Kenapa lu Gua udah Berarti Perhatiin nih mesinnya Gua udah baca-baca Gua Dari performa mesinnya Dari interiornya Dari bahan Bahan pembuatannya Dari Dari Build qualitynya Siap siap Itu keren Juara banget Untuk yang seri 10 ini ya Terus Gua mau tanya Harganya nih pak Sekitar 400 juta Sekian Masih cengli lah Buat lu lah bro Itu apa aja Kalau di Di dealer resmi Nah Jadi ya pesen gue Untuk kawan auto semua juga Beli Honda ini Di dealer resmi Honda Yang ada di seluruh Indonesia Karena apa Banyak untungannya pak ya Karena selain Udah Ini mobilnya Pasti asli Enggak KW-KW-an Iya Nah disitu juga Ada garansi Nah ada garansi Plus ada paket service bro Jadi ada paket service 1 tahun Ada paket service 3 tahun Ada paket service 5 tahun Nah lu tinggal Masuk ke dealer nya Nanti diganti part-part nya Biaya service nya free bro Tapi cuma tinggal kita Bayar spare part nya dong Bayar spare part Itu yang gua tunggu Mantep-mantep emang nih Nah bro gua mau tanya nih Lu sebagai civic lovers nih ya bro Ya dari Jaman civic buyut lah Lu udah punya ya Ini kan civic yang generasi 10 ini Ada 2 tipe nih bro Iya yang hatchback sama yang Nah itu lu cerdas banget Jadi lu pilih yang mana bro Ini sedan Sama yang hatchback udah pernah gua bahas juga Nah kalau Kalau buat gua ya Buat gua yang udah berkeluarga nih ya Oh lu udah keluarga ya bro Oh gua pikir 17 tahun bro Iya Gua sebagai Suami beristri tiga nih ya Oke siap 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 Gua butuh sesuatu yang lebih spacious Yang lebih lebar Oke Dari segi ruang sini sih sama aja Tapi cuma bagasi untuk seri yang ini lebih gede Jadi lu bisa kayak bawa koper kemana-mana Bawa sepatu Bawa Galon Bawa ini Kalau hatchback untuk yang muda-muda Yang masih Nanti lu taruh Lu pakai civic Bawa galon bro Iya Gua menangkap jadi tukang galon Ya buat beli civic kan lumayan Wah sedap sedap Juragan galon Nah kalau hatchback itu khusus yang muda-muda enak banget Dia lincah Belakangnya gak ada buntutnya kan Gak ada buntutnya Gak ada buntutnya Bisa Tapi tetep Itu bisa muat Banyak juga Gua udah nyoba juga Itu bisa muat galon Hahaha Galon galon bro Bukan Bukan Kayak koper-koper lo berpergian Traveling dan kemana-mana Itu masih muat Tapi memang Untuk seri yang ini Lebih banyak Lebih Ininya lebih Muatannya lebih Luas gitu Jadi kalau sedan itu lebih Family oriented Family oriented Untuk orang yang Ya Udah mister Ya Misis muda Wah kayak gila Gila Bisnis galon Tapi ya bro Siap siap Kalau yang itu tuh buat Anak-anak muda ya Anak muda kuliahan Gitu lah Era-era jaman civic nova Ya civic nova Mantep mas Siap siap Yang buat Apalagi kan sama semua Mesinnya dan segalanya juga sama Betul betul sama semua Cuma dia beda-beda aksesoris aja lah Mantep mantep Siap Oke bro Leo Terima kasih sudah ada di Review Autos.id kali ini Thank you banget Udah direpotin sore-sore Terima kasih udah boleh nyobain ini Makan Gue pilih lu karena gue tau Lu Collector Civic di Indonesia Gila Nomor 7 Nomor berapa lah Itu yang penting gue tau Lu Capability lu soal Honda Civic bro Thank you banget Sampai jumpa lagi di Review Autos Berikutnya Gue Pras dan Gue Leo Cabut Cabut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax